Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan share cara setting eh modem atau ONT ZTE f602 versi 3 ini yang paling sering dipakai itu cara setting jadi access point gimana sih caranya yaitu yang terutama kita harus tahu dulu IP dari modem atau ONT yang mau kita setting ini bisa saja setting pakai LAN atau pakai WiFi pakai kabelan bisa pakai WiFi bisa ini saya coba pakai kabelan yaitu kita masukkan IP nya terlebih dahulu yaitu 192 192 168 1.1 nah ini IP default untuk masuk ke halaman loginnya untuk username dan password yaitu telkom dso123 nah untuk temen-temen yang nggak bisa pakai login ini silahkan ada di internet kayak yang admin-admin mungkin ada yang versi 2 nanti beda lagi ini yang versi 3 ya kita paste disini adminnya nah disini passwordnya login nah seperti ini ya tampilan awalnya untuk menjadikan ONT ZTE f609 cara untuk menjadikan ONT ini jadi akses point cukup mudah tinggal masuk saja ke menu network network one nah disini kita bisa bikin luarun nih disini 6 ini berfilan create jangan lupa masukkan namanya nama akses point nya misal akses point 1 seperti ini ininya internet nah ininya diganti IP ini cara cara pertama ya begini caranya asus point 1 ini bebas akses nama saya klik The biarin seperti ini ini belak dihcp crit seperti itu ya teman-teman udah sukses membuat access poinnya selanjutnya kita setting 6 untuk nama wifinya mau kita setting apa nih disini misal namanya wifi wifi gratis ini kita di sini juga bisa bikin dalam satu modem itu ada bisa bikin empat SSID atau empat nama empat ID tinggal di enable terus ini berarti bebas mau 12 untuk keterangan lebih lanjut nanti bisa search aja di internet pirol priority itu buat apa fungsinya sementara ini security nah securitynya ini mau apa nih passwordnya ininya SSID satu kan tadi SSID satu setting SSID satu untuk passwordnya pakai ini biasanya yang dipakai ini WPAP SK2 kita coba setting 12345 atau mau nggak dikasih password dan bebas karena namanya wifi gratis bisa open system tanpa password langsung login kalau mau login pakai ini ya Hai seperti ini langsung submit Oh error WPAP seleng hau minimal 88 angka atau huruf 678 confirm confirm oke udah berhasil passwordnya 1 sampai 8 nama SSIDnya WPAP gratis selanjutnya kalau kalau ini dijadikan akses poin jangan lupa ininya di unchecklist kalau pengen IP-nya otomatis dapat dari modem ISP misalnya ISP Indyhome Oksigen Myrep atau yang lainnya bisnet first media kayak gitu ya ininya di unchecklist jadi IP-nya dapat DHCP-nya dari modem sementara ONT ini cuman meneruskan meneruskan apa meneruskan koneksi atau DHCP yang didapat dari modem induk modem ISP nggak ada jadi ONT ini nggak nyebar DHCP lagi IP DHCP lagi di unchecklist misal di enable juga boleh misal di modem-nya 192 168 101 disini kita bisa ganti nih jadi 100 100 itu kan 100 sampai 253 kita bisa ambil 110 kalau ini diganti ini lan api modemnya segini di sini juga otomatis harus diganti kalau nggak nggak bisa kayak gini nih kalau nggak bisa harus satu network gitu ya ini juga 100 di sini juga 100 di sini juga 100 di sini juga 100 nah kalau diganti ini buat akses kesininya nanti beda lagi nggak bisa pakai 192 168 11 harus 192 168 110 kita coba ya ya Nah nggak bisa ya bisa dilihat 192 nah nggak bisa dianggung otomatis merubah harus pakai IP 100 10 Terima kasih. 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 Nah, seperti itu ya. Nah, cara kedua, setting ONTJT ini jadi access point, yaitu dengan mode bridge. Mode bridge. Mode bridge itu nanti ada, jadi cuman rusin sistemnya sama kayak gini. Cuman ini diinip di disable di ACP-nya. Nanti caranya cuman upload di upload file-nya, file konfigurasi biar mudah. Karena ini versi 3 yang nggak ada menu bridge-nya di sini nih. Nggak ada menu. Jadi tinggal upload file konfigurasi-nya. Nanti saya masukkan link-nya di video yang lainnya ya. Jadi ada video saya tuh. Jadi ada video saya tuh yang ngebahas ONTJTE nggak ada menu bridge. Solusinya itu gimana. Yaitu di menu administrasi. User Management. Nah, di sini nih. User konfigurasi. Nah, di sini. Tinggal choose file. Pilih file-nya. Restart. Nanti untuk username sama password-nya ada sendiri. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!